Silahkan langsung membacakannya. Matius, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Efra? Iya, Miss. Boleh dibaca, nak? Ayat yang ke-13. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam dunia itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinja orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipulah, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah genang. Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Terima kasih, Wika, hanya Erika, Elita, Efra, Aku, Ferissa, Nathaniel, Keisha, Alika, Thank you, Monica, Erin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena pertolongan Tuhan. Sekarang kami akan belajar, kiranya Tuhan berkati dan mampukankah yang memahami setiap materi pembelajaran yang akan kami dapatkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan lanjutkan, kita akan lanjutkan materi kita untuk di semester 2 ini. Silahkan anak-anak dipersiapkan buku paketnya. Siapkan buku paketnya sambil saya mengabsen. Dibuka buku paketnya materi tentang senam lantai ya. Dibuka buku paketnya tentang materi senam lantai ada di halaman, di bab 6 halaman 224 ya, kalau enggak salah. Coba cocokkan buku kalian, takutnya berbeda antara buku siswa dan buku guru. Silahkan, absen 1 saya panggil. Alan. Ada, misalnya. Oke. Dua, Fabian Erwindo. Oh Fabian ya, oke mungkin ada ya. Terus berikutnya, Itamar Pako. Hadir. Berikutnya, Wayanara. Hadir. Oke, berikutnya, Goldie. Hadir, Misar. Thank you. Berikutnya, DWWK. Hadir, Misar. Oke. Berikutnya, Milo. Milo, audionya bisa, Milo? Ya, mana suaranya, Milo? Halo, Milo. Halo, Milo. Pagi. Oh, mungkin bermasalah ya di mic-nya ya. Oke, thank you, Milo. Berikutnya, Vefrayim. Hadir, Misar. Berikutnya, Jovan. Hadir, Misar. Thank you. Berikutnya, Nicholas. Hadir, Misar. Berikutnya, Elita. Elita ada? Hadir, Misar. Ya, thank you. Berikutnya, Ferissa. Hadir, Misar. Berikutnya, Rahel. Rahel siapa? Zepanya. Eh, sorry. Rahel, Zepa. Oh, saya. Belum ya. Oke, berikutnya, Zepanya. Hadir, Misar. Thank you. Berikutnya, Monica, Erin. Hadir, Misar. Ya, berikutnya, Alika. 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 Berikutnya, Erica. Ya, Alika sedang izin tadi. Berikutnya, Letis. Hadir. Thank you. Berikutnya, Lexia. Aleksia ada? Ya, berikutnya. Edeta. Thank you. Berikutnya, Kezia. Hadir. Ya, thank you. Berikutnya, Theodorisa. Hadir. Berikutnya, Aretha. Hadir. Oke, thank you ya. Sudah dibuka buku paketnya. Kita akan lanjutkan materi yang minggu lalu, sepintas saya sudah sempat jelaskan. Di pertemuan pertama minggu lalu, kita, Misar Adi, sudah menjelaskan tentang senam lantai sedikit yang akan kita pelajari ya. Nah, yang hari ini kita akan lanjutkan materi ini. Dan, saya akan share screen dulu ya. Ya, oke. Ya, minggu lalu saya ingatkan lagi, minggu lalu kita sudah menjelaskan senam lantai akan kita pelajari materi tentang apa, gerakan apa. Ayo. Silahkan siapa yang tahu. Roll depan, roll belakang, oke. Apa lagi? Silahkan. Untuk spesifik kelas 8-nya apa yang kita pelajari ini? Nah, ini kan yang disebutkan Theodorisa semuanya ya. Yang akan kita pelajari apa? Khusus spesifik kelas 8. Oke, ada yang masih ingat nggak? Oke, selanjutnya ya. Untuk kelas 8, kita belajar spesifik tentang yang namanya gerakan meroda dan gerakan guling lenting. Oke, minggu lalu saya sudah jelaskan ini, PPT saya yang ini. Pembelajaran guling depan. Nah, saya akan kembali flashback lagi sedikit tentang yang apa yang sudah saya ajarkan kemarin kepada kalian. Yang akan kita pelajari yaitu guling lenting dan gerakan meroda. Nah, untuk gerakan guling lenting itu sendiri, itu sama dengan gerakan guling depan atau roll depan ya anak-anak ya. Nah, nanti yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah pada saat posisi akhirnya. Posisi akhirnya yang berbeda itu. Ya, yang paling berbeda di sana. Tapi, dasar gerakannya adalah gastar gerakan guling depan atau gerakan roll depan saat kita melakukan gerakan guling lenting. Ya, guling depan adalah gerakan berguling atau mengelinding ke depan, membulat. Jadi, dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan. Aktivitas pembelajaran guling depan dapat terbagi atas dua bagian, yaitu guling depan dengan sikap awal jongkok dan guling depan dengan sikap awal berdiri. Nah, kalau melakukan guling lenting, ini sikap awalnya adalah berdiri. Itu yang membedakan lagi. Oke, nah sekarang saya akan lanjutkan materi, pengerucut pada materi yang akan kita belajari di kelas 8 semester 2 ini. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya gerakan meroda. Saya akan bagi dua kali pertemuan. Hari ini kita akan bahas gerakan meroda, sampai dengan kalian mengerjakan soal gerakan meroda juga. Minggu depan kita akan bahas tentang gerakan guling lenting, sampai dengan kalian mengerjakan tugas atau latihan soal tentang guling lenting juga. Oke, bisa dipahami? Jadi, saya akan bagi waktu semaksimal mungkin. Saya akan jelaskan terlebih dahulu pembelajaran meroda. Apa sih pembelajaran meroda ini? Meroda merupakan gerakan tubuh menyamping dengan gerakan atau alur seperti roda. Baik ke arah kiri maupun ke arah kanan dengan kedua tangan sebagai tumpuan. Ketika melakukan gerakan meroda, gerakan yang dibentuk seperti roda. Bukan seperti, tapi seperti roda. Menggelinding dengan kaki dan tangan sebagai jari-jari. Yang perlu kita pahami lagi yaitu cara melakukannya. Tahap-tahap melakukan gerakan meroda atau cara melakukannya. Yang pertama adalah, satu, berdiri sikap menyamping arah gerakan. Menyamping arah gerakan. Yang kedua, kedua kaki dibuka sedikit lebar. Kita lihat di buku paket kalian di halaman 225 pada gambar 6.1 atau yang di bagian atas itu pada gambar 6.1. Kita bisa melihat pada step awal. Gambar di buku paket kalian. Step awal itu orang berdiri ke samping arah gerakan. Dengan kaki dibuka selebar bahu. Lebih lebar sedikit. Terus kalau sudah kedua tangan lebar. Kedua tangan lurus ke atas serong ke samping menyerupai huruf V dan pandangan ke depan. Kalau kita lihat di buku paket kalian pada gambar 6.1 itu. Tahap yang kedua adalah jatuhkan badan ke samping kiri. Masalah menjatuhkan badan ke samping kiri atau samping kanan itu sebenarnya disesuaikan dengan kebiasaan orang atau siswa yang akan melakukan gerakan ini. Jadi tidak ada ketentuan khusus harus ke kiri atau harus ke kanan. Tergantung kebiasaan atau kenyamanan. Jadi tidak diwajibkan harus ke kiri, harus ke kanan. Kebetulan yang misalnya ditulis adalah jatuhkan badan ke samping kiri. Letakkan telapak tangan kiri di samping kiri. Ini berputar ke kiri. Kemudian kaki kanan diangkat lurus ke atas. Kaki kanan diangkat lurus ke atas. Kenapa kaki kanan? Karena yang menempel, sorry, tangan yang terkena ke lantai adalah tangan kiri. Jadi yang terangkat pasti kaki kanan terlebih dahulu. Kalau kita menjatuhkannya ke kanan, kita menjatuhkan diri kita ke kanan, yang terangkat terlebih dahulu adalah kaki kiri. Dalam gerakan meroda. Sekali lagi, kalau yang kita jatuhkan adalah tangan kiri terlebih dahulu menyentuh ke tanah. Yang terangkat terlebih dahulu juga adalah kaki kanan. Kemudian kaki kanan diangkat lurus ke atas. Setelah itu disusul dengan meletakkan tangan kanan di samping kiri. Jadi kaki kan tangan kiri menyentuh ke tanah dulu, baru kaki juga terangkat. Dilanjutkan dengan tangan kanan menyentuh ke lantai dan diikuti dengan kaki kiri juga terangkat. Seperti itu gerakannya. Ya, tahap gerakan yang kedua. Nah, letakkan kaki kanan di samping kaki kiri. Terjadilah seperti gambar yang ada di layar ini. Oke, posisinya seperti ini. Jadi ini kedua tangannya sudah menumpu ke lantai atau ke tanah. Dan kedua kaki lurus ke atas, naik. Oke, kedua kaki lurus naik ke atas. Terus, badan terangkat, kedua lengan lurus ke atas, kembali ke posisi semula untuk lebih jelas lihat gambar berikut. Ya, gambar berikut. Nanti Mr. Andi lihat dalam apa, lihatkan pada kalian pada slide berikutnya. Gambarnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat pada buku paket kita, buku paket kalian yang ada di rumah, ya, step by step-nya, mulai posisi nomor satu itu gambar orang berdiri siap. Ya, nomor tujuh adalah orang pada posisi akhir gerakan, berdiri tegap lagi. Jadi dimulai dari posisi berdiri menghadap ke samping, dan diakhiri juga posisi berdiri menghadap ke samping gerakan juga. Ya, jadi itu tahap gerak dalam melakukan gerakan meroda. Nah, kita bisa lihat, sebelum kita melakukan gerakan meroda dengan sempurna, atau sebelum kita melakukan aktivitas gerakan ini dengan baik, kita perlu ada yang namanya latihan atau pembelajaran terlebih dahulu. Ya, harus ada yang namanya latihan atau pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi, nggak langsung orang melakukan gerakan ini nggak langsung bisa. Ya, jadi harus ada pembelajarannya terlebih dahulu, ada latihannya terlebih dahulu. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana sih caranya? Oke, Nah, kita bisa lihat yang pertama adalah latihannya. Kita bisa melakukan handstand, atau berdiri menggunakan tangan, kemudian angkat salah satu tangan dari lantai, kira-kira satu sampai dua hitungan, ya, ke posisi semula. Oke, lalu ulang beberapa kali. Jadi, kita bisa melakukan dengan gerakan handstand, ya, anak-anak. Dengan gerakan handstand. Ya, handstand bisa dilakukan dengan sendiri, atau gerakan handstand dengan bantuan teman. Nah, bagaimana cara teman membantu saat kita melakukan gerakan handstand, teman kita memegang kedua kaki kita, mengangkat tubuh kita. Ya, Nah, apa namanya, gerakan handstand ini adalah gerakan latihan awal untuk bisa melakukan gerakan meroda seperti yang ada di gambar bergerak ini, ya, misalnya ditampilkan ini. Ya, handstand. Ini dasar awalnya. Kalau tidak bisa melakukan gerakan handstand sendiri, kita bisa lakukan gerakan handstand dengan teman atau rekan yang bisa membantu kita. Nah, lakukan, yang ketiga, lakukan hal ini dengan salah satu tangan secara bergantian beberapa kali. Ya, jadi, handstand juga bisa divariasikan dengan satu tangan. Tapi, ini ada, harus ada yang membantu, ya. Harus ada yang membantu. Yang berikutnya, lanjutkan dengan membentuk kedua kaki secara lebar. Jatuhkan kaki ke samping kiri secara perlahan sehingga berdiri tegap dengan posisi kaki mengangkang dan kedua tangan lurus terbuka di atas. Nah, gerakan berikutnya ini, setelah kita bisa melakukan gerakan handstand, ya, tangan di bawah, kaki di atas dengan teman yang memegang kaki kita, supaya kita bisa lancar nantinya melakukan gerakan meroda, teman tidak terus memegang kaki kita. Ya, pada saat turunnya, ya, saat turunnya kita berusaha menurunkan kaki kita sendiri. Nah, seperti poin yang keempat ini yang dijelaskan di PPT ini. Ya, jadi lanjutkan dengan membuka kedua kaki secara lebar. Nah, dibuka kedua kaki secara lebar, seperti gambar ini. Nah, ini dibuka kedua kaki secara lebar. jatuhkan, turunkan, salah satu kaki. Kaki kiri dulu boleh, kaki kanan dulu boleh, terserah. Tidak ada ketentuan khusus. Yang penting, kenyamanan orang yang melakukan gerakan ini. Atau kepembiasaan orang yang akan melakukan gerakan ini. Oke, di sini, di sini, cara memberikan pertolongan pada latihan gerak meroda. Ya, perhatikan. Cara memberikan pertolongan pada latihan gerak meroda. Oke, ini cara memberikan pertolongannya ya. Jadi, dalam aktivitas senam lantai, tidak semua gerakan bisa dipelajari secara mandiri atau otodidak. tidak semua gerakan bisa dilakukan secara mandiri atau otodidak. Ini perlu digarisbawahi, anak-anak. Yang pertama, cara memberikan pertolongannya, satu orang teman memberikan pertolongan dengan cara berdiri di belakang orang yang melakukan gerakan meroda. Ya, jadi harus ada, buat orang yang baru belajar meroda, ini ada temannya membantu. Membantu apa? Menjaga, supaya temannya atau rekannya tidak jatuh begitu saja. Ya, yang kedua, pada saat badan dan kedua kaki yang melakukan meroda terangkat ke atas. Ya, pada saat kedua, apa, pada saat teman kita, kedua kakinya terangkat ke atas gini, sudah membentuk huruf V, dan kedua tangan sudah menyentuh ke matras. Yang perlu kita lakukan adalah, maka si teman segera memegang kedua sisi pinggulnya. Ya, memegang kedua sisi pinggulnya, atau menahan. Nah, menahan di sini, ditahan. Ya, harus ditahan teman. Apa, teman yang sedang melakukan gerakan meroda. ditahan. Dibantu, ditahan, dipegang dengan kedua tangan. Oke, yang berikutnya, yang berikutnya, dilanjutkan dengan melakukan gerakan meroda ke samping, dan teman yang membantu tetap memegang kedua sisi pinggulnya, sampai kedua kaki menumpu di lantai. Jadi teman membantu terus sampai kaki teman yang melakukan gerakan itu mengenai lantai, atau mendarat dengan sempurna di lantai. Ya, jadi itu, jadi itu cara, apa namanya, melakukan pertolongan dalam aktivitas atau gerakan meroda itu sendiri. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi sekarang anak. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan gerakan meroda, perlu kita antisipasi, perlu kita ketahui, perlu kita siasati, supaya aktivitas ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah lemparan kaki kurang kuat, ragu-ragu. Biasanya ragu-ragu, lemparan kaki kurang kuat atau ragu-ragu. Paling sering. Yang kedua, lemparan kaki membusur ke arah depan. Jadi bengkok badannya, bengkok tubuhnya. Oke, jadi pinggangnya itu bengkok, membusur ke depan. Yang ketiga, penempatan tangan pertama di lantai terlalu dekat dengan kaki tolak. Penempatan tangan pertama di lantai terlalu dekat dengan kaki tolak. Apa sih itu maksudnya, Mister? Nih, Kita bisa lihat di gambar, sorry, kita bisa lihat di buku paket kalian, di gambar 6.1, atau halaman 225, pada gambar nomor 2. Ya, kalian bisa lihat di sana, pada gambar nomor 2, anak-anak, yang dimaksud adalah penempatan tangan pertama di lantai terlalu dekat dengan kaki tolak itu, yaitu pada gambar nomor 2 itu loh. Nah, kalau yang gambar nomor 2 itu, penempatan tangannya jauh dari kaki ya, nah terlalu dekat, itu juga enggak bisa maksimal. Lemparan kakinya ya enggak bisa maksimal, anak-anak. Ya, lemparan kakinya. Jadi harus menjauh, agak dijauhkan, jangan terlalu jauh juga, nanti kalian jatuh, tangannya belum bisa menekan lantai atau menumpuh ke lantai. Oke, berikutnya, sikap kepala kurang menengadah saat kedua tangan bertumpuh ke lantai. Jadi kaku, karena takut mungkin, ini juga menjadi hambatan. Yang berikutnya, penempatan kaki terakhir yang mendarat terlalu dekat dengan kaki pertama. Jadi nempel, kedebuk nempel. Itu enggak bisa juga. Kalau kita bisa lihat gambar yang sekarang ada di PowerPoint Mr. Andi itu, nah itu kan berputaran terus jauh gitu ya. Nah itu baru benar gerakannya. Seperti itu. Ada pertanyaan terlebih dahulu dari materi yang barusan Mr. Andi jelaskan? Apa namanya? Gerakan meroda? Ada yang mau bertanya? Gerakan ini? Sudah paham? Sudah mengerti ya? Saya mau nanya di kelas ini. Tolong yang mendengar suara Mr. Andi bisa memberikan reaksin ya. Dari seluruh siswa yang ada di kelas 8A, berapa orang siswa yang bisa melakukan gerakan meroda? Yang bisa melakukan gerakan meroda? Silahkan memberikan reaksin. Goldie 1, Aretha 1, Lagi, Erika 3, Yang bisa melakukan gerakan meroda di kelas 8A. Baru 3, 4, Erin. Terus 4, baru 4 nih. Yang cowok-cowok enggak bisa. Saya tanya sekali lagi, Yang bisa melakukan gerakan meroda? Silahkan memberikan reaksin. Memberikan reaksin yang bisa melakukan gerakan meroda. Oke, Wika sudah memberikan chat ke Mr. Andi, bisa melakukan tapi agak miring. Ya, enggak masalah Wika. Mungkin ada ini ya, pada bagian yang tadi Mr. Andi jelaskan ya, ada sedikit pada kesalahan-kesalahannya ya, sehingga posisi tubuhnya miring ya Wika ya. Coba yang lain, yang bisa melakukan gerakan meroda. Enggak usah sempurna, enggak apa-apa. Kalau Wika berarti bisa melakukan ya, tapi enggak belum sempurna ya. Yang bisa walaupun tidak sempurna. Yuk, silahkan memberikan reaksin. Yang bisa melakukan gerakan meroda, tapi tidak sempurna. Enggak menjadi masalah. Oke, Paku bisa. Erika. Oke, yang lain. Anya bisa meroda? Gerakan meroda? Jovan, Milo, Edeta, ayo yang lain. Rahel, Alika, Efraim. Masa Efraim enggak bisa gerakan meroda Efraim? Enggak bisa, misalnya. Masa enggak bisa? Enggak. Kalau guling depan bisa? Bisa. Bisa ya, oke thank you. Nathaniel? Bisa? Niko? Bisa melakukan gerakan meroda, nak? Halo, Niko? Oh, miring. Oke, miring enggak apa-apa. Yang penting kalau miring itu termasuk bisa. Tinggal disempurnakan. Jadi gerakan-gerakan dalam senam lantai itu aktivitas ini enggak bisa dilakukan dalam satu atau dua kali. Melakukan langsung sempurna ya. Sulit ya. Sulit. Jadi harus beberapa kali pengulangan. Oke. Wayang Nara bisa enggak? Nara. Gerakan meroda, Nara. Bisa ya. Oke. Thank you. Anya mana? Sefanya. Halo, Anya. Enggak bisa, Mister. Masa enggak bisa? Bisa-bisa guling depan, bukan meroda. Oh, iya-iya. Oke. Pernah mencoba ada piannya? Pernah, tapi enggak bisa. Iya, iya-iya. Oke, 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 oke. Oke, oke. Siap, siap, siap. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih ya, anak-anak. Kalau gitu, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Sebentar, Mister Andi akan, ini ada informasi dari salah satu orang tua murid. Sebentar ya, saya harus komunikasi dengan beliau. Oke, saya akan lanjutkan WPT saya. Nah, sekarang silakan kalian buka buku paket kalian, anak-anak. Silakan buka. Oke, rekam dulu. Oke, di kompetensi dasar, Mister Deraskan, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa menjelaskan perkembangan komputer, terus siswa memahami pengertian media sosial, terus siswa menyebutkan jenis-jenis dan contoh media sosial, terus menyebutkan dampak dari penggunaan media sosial, terus memahami cara penggunaan media sosial dengan baik. Oke, ini tujuan pembelajaran yang kita akan capai dalam satu bab. Oke, kurang lebih pertemuan, untuk bab ini pertemuannya kurang lebih 3-4 kali pertemuan, kita akan selesaikan bab ini. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran yang kita akan capai dalam satu bab. Oke, ini tujuan pembelajaran. Yang pertama kita akan bahas hari ini, yaitu teknologi komputer. Nah, teknologi komputer itu mencakup sejarah komputer, perkembangan komputer, pemanfaatan komputer, dan nampak penggunaan komputer. Nah, itu yang menjadi topik dari teknologi komputer. Nah, hari ini mungkin kita belajar tentang sejarah komputer, karena waktu kita tidak terlalu banyak, kita belajar dulu sejarah komputer, abis itu baru kita lanjut dengan perkembangan dan pemanfaatan komputer. Nah, kita belajar tentang sejarah dan perkembangan komputer. Itu yang kita akan pelajari hari ini. Oke, kita akan bahas satu-satu. Oke, next, kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah tentang sejarah komputer. Kita tahu bahwa komputer itu sudah sangat lama ditemukan, dan dari perkembangan-perkembangan dari sejarahnya itu cukup cepat sekali dari ditemukannya pertama kali. Nanti mister, di slide terakhir, mister punya satu video yang bisa menggambarkan secara visual tentang sejarah dari komputer itu sendiri. Nah, mungkin mister hanya kasih pengantar dulu, seperti apa sejarahnya, nanti baru kalian bisa lihat secara visual. Kalian bisa jauh lebih mengerti. Nah, untuk komputer pertama kali itu, kata komputer itu berasal dari bahasa Yunani. Oke, itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu komputer. Jadi, dia sebenarnya kata komputer sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, untuk kom, artinya adalah dalam bahasa Yunani itu adalah menggambungkan. Kata kom, kom itu menggambungkan. Oke, terus itu terdiri dari dua kata. kom, sama tar. Kalau tar dalam bahasa Yunani-nya artinya adalah memikirkan perhitungan. Kayak gitu. Jadi, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kata komputer itu sendiri adalah menggambungkan, memikirkan, dan memikirkan perhitungan. Menggabungkan, memikirkan perhitungan. Kalau kita terjemahkan lurus dalam istilah bahasa Indonesia-nya. Kayak gitu. Nah, dari kata ini. Nah, terus muncul lagi perubahannya dalam kata bahasa Inggris. Yaitu di istilahnya dalam bahasa Inggris itu tulisannya adalah, apa di cara baca ini? Komput, kayak gitu ya. Jadi, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu istilahnya menghitung. Jadi, kata komputer dari sejarahnya itu adalah, kalau diterjemahkan dari bahasa Yunani ke Inggris, ke Inggris ke Indonesia, itu jadinya kita menghitung. Tapi kalau kita terjemahkan langsung dari Yunani ke Indonesia, katanya agak terlalu panjang. Jadi, menggambungkan, memikirkan perhitungan. Perhitungan jadinya kayak gitu. Tapi kalau kita pindah ke bahasa Inggris, bahasa Inggris ke Indonesia, itu jadinya istilahnya menghitung. Jadi, kata sejarah pertama, kata komputer itu sendiri, dikenal dengan istilah menghitung. Nah, dari pertama kali sejak awal ditemukannya teknologi komputer, itu karena adanya perkembangan dalam ilmu matematika. Jadi, secara teknik dasarnya, itu lahir dari seorang ilmuwan matematika seharusnya. Kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya suatu saat kalian jadi programmer, kalian akan temukan istilah algoritma di bahasa program, itu karena mereka, bahasa program itu kebanyakan menggunakan rumus algoritmik. Kayak gitu. Jadi, sehingga cikal bakal awalnya adanya teknologi komputer, itu berasal dari ilmuwan matematika. Kayak gitu. Jadi, hitungan. Mereka berpikir bahwa gimana cara menghitung cepat. Kayak gitu. Karena selama ini kita harus pakai rumus, kayak gitu kan. Jadi, mereka berusaha mau memecahkan persoalan itu untuk bisa menghitung cepat. Kayak gitu. Nah, awal mulanya itu, itu adalah perkembangan yang diciptakan alat hitung. Pertama kali diciptakannya komputer, itu berawal dari sebuah alat hitung. Ya gitu. Cikal bakal dari komputer. Nah, itu menggunakan istilahnya numerik. Jadi, menggunakan roda numerik. Nanti di visualnya kalian bisa lihat nanti model numeriknya seperti apa. Jadi, dia menggunakan alat hitung atau kalkulatur numerik. Kayak gitu. Nah, dengan alat hitung itu pertama kali diciptakan oleh Blesir Pascal dan alatnya itu diberi nama adalah Pascaline. Kayak gitu. Jadi, alat hitung dalam bentuk kotak nanti kalian bisa lihat. Jadi, itu awal mula cikal bakal dari namanya komputer diciptakan oleh Blesir Pascal. Kayak gitu. Nah, alatnya itu adalah bernama Pascaline. Nah, terus pada tahun 1694, seorang matematika atau seorang Vilfus dari Jerman, itu yang bernama Gottfried William von Liebens memperbaiki Pascaline yang diciptakan oleh Blesir Pascal. Itu membentuk sebuah mesin alat hitung, mesin operasi, itu diberi nama Lebsin Calculating. Kayak gitu. Jadi, mesin hitung yang lebih sempurna dari ciptaannya si Blesir Pascal. Nah, itu awal mula dari tercipta atau sejarah cikal bakal dari komputer itu sendiri. Kayak gitu. Jadi, dari waktu ke waktu akhirnya dia berkembang dari temuannya Blesir Pascal yang berupa alat hitung numerik, itu dikembangkan lagi oleh William von Liebens menjadi nama Lebsin Calculating. Jadi, mesin hitung awalnya. Nah, itu yang menjadi cikal bakal dari ditemukannya namanya komputer. Itu di cerita. Nanti di visualnya kalian bisa baca lebih jelas. Oke, kita next. Nah, kurang lebih modelnya seperti ini untuk alat hitung yang diciptakan oleh perkembangan dari yang diciptakan oleh Blesir Pascal terus dikembangkan oleh Gottfried William von Liebens menjadi nama Lebsin Calculating. Nah, terus di tahun berikutnya, di perkembangannya tahunnya tidak, Mister cari tahun ciptaannya, Mister belum temukan sejarah dari ini. Tapi, ada satu seorang profesor matematika berasal dari Inggris, itu namanya Charles, apa nih, Charles Beddick namanya. Oke, jadi dia seorang profesor matematika, dia menciptakan namanya mesin diferensial. Jadi, setelah dari Blesir Pascal, dari Gottfried, sampai pada ilmuwan profesor matematika, dia mengembangkan lagi dari Calculating-nya Pascal, dia kembangkan lagi sebuah mesin hitung yang namanya adalah diferensial. Nah, atau istilahnya diferensial engine. Jadi, bentuknya seperti ini ya, dia ciptakan pertama kali. Jadi, cikal bakal dari komputer pertama kali, modelnya seperti ini, kalau kalian lihat gambarnya. Kayak gitu. Jadi, ini awalnya adalah alat hitung. Alat hitung matematik, kayak gitu. Jadi, untuk mempermudah kita menghitung sesuatu, dia masih bentuk engine kayak gitu, kayak putar gitu. Nah, modelnya kayak diputar. Kayak gitu. Untuk kerjanya. Nah, itu diciptakan oleh Charles Beck. Terus, pada tahun 1890, ada seorang ilmuwan lagi yang mengembangkan dari hasil ciptaannya Charles Beck. Itu namanya Herman Hotlick. Herman Hotlick hasil menciptakan Miss Pusin Kart Tableting. Kayak gitu. Jadi, istilahnya, dia dari kembangannya Charles Beck, dia, si Herman ini, dia membuat lagi yang namanya Miss Pusin Kart Tableting. Jadi, dia sudah bukan lagi pakai engine, tapi dia sistem kerjanya lebih ke arah pakai IBM-nya. Jadi, pakai alat chip di dalam perkembangan dari Carl Plating itu sendiri, kayak gitu. Jadi, dia kembangkan lagi pada tahun 1890. Nah, itu perkembangan dari komputer. Oke, yang ini namanya. Nah, menciptakan Pusin Kart Tableting pada tahun 1180. Mesin ini menggunakan Puskart sebagai media. Jadi, dia sudah menggunakan Puskart untuk media proses hitungnya. Nah, terus pada tahun 1944, Howard Hyken dari Harvard University bekerjasama dengan IBM. IBM itu adalah Internal Business Mission. Kayak gitu. Jadi, ada satu-satu organisasi di Inggris yang bergerak di bidang bisnis. Dia bekerjasama dengan IBM. Dan dia berhasil membuat komputer yang dapat melakukan operasi aritmatik. Otomatis diberi nama Mark I. Nah, jadi sejarahnya dari alat hitung yang bentuknya manual, terus pindah ke engine. Dari engine bisa masuk ke Puskart. Dan bisa menghasilkan namanya operasi aritmatika yang secara otomatis tidak lagi diputar, tapi dia bisa bergerak secara otomatis. Kayak gitu. Nah, itu yang diciptakan oleh Howard Hyken pada tahun 1944. Nah, itu adalah cikal bakal dari ditemukannya yang namanya komputer. Sampai yang kita pakai hari ini dengan model yang lebih slim, yang lebih tipis lagi, yang sudah pakai memorinya lebih kecil, sudah sampai ke perkembangan SSD-nya, apa semuanya. Nanti baru kita bahas lebih jauh. Di kelas 7 kalian pernah dapat perkembangan secara umumnya, Mr. udah pernah tunjukin visualnya. Oke, kita next. Nah, terus kita lanjut dari, itu tadi sejarah ya, sejarah dari cikal bakal ditemukannya komputer. Dia berawal dari mana, itu adalah sejarah cikal bakal ditemukannya komputer pertama kali. Dari alat hitung sederhana, hingga pas sampai ditemukannya alat hitung yang otomatis. Itu berawal dari alat hitung. Nah, terus yang berikut kita akan masuk di perkembangan komputer itu sendiri. Ini merupakan teori dasar aja buat kalian ya. Nah, kurang lebih sekarang udah generasi kelima ya. Kita temukan komputer generasi kelima. Nah, kita akan bahas satu-satu perkembangan dari komputer itu sendiri. Nah, generasi pertama komputer itu digunakan pada tahun 1946 1946 sampai tahun 1959. Itu adalah generasi komputer pertama. Nah, itu dibuat pada saat Perang Dunia Kedua menggunakan sistem program kode binar. Berbeda dengan yang disebut bahasa mesin. Jadi ini kayak dia sudah dari cipkat yang pakai numerik, udah pindah ke kode binar. Kayak gitu. Mungkin kalau kalian bisa, nanti bisa tanya di ahli, di guru-guru matematika kode binarnya itu yang modelnya kayak gimana? Yang dipakai oleh rumus algoritmik. Kayak gitu. Nah, itu udah komputer generasi pertama itu udah menggunakan kode binar. Kayak gitu. Untuk bahasa programnya. Kayak gitu. Nah, terus komputer ini sulit untuk diprogram dan dibatasi kecepatannya. Nah, kenapa pada komputer generasi pertama? Nah, karena komputer ini itu sejarahnya digunakan atau diciptakan pertama kali hanya untuk memantaui keadaan musuh. Kayak gitu. Jadi, digunakan untuk kegiatan perang. Jadi, khusus di program kode binarnya, udah di program, udah dibuat kode binarnya itu untuk kinerja yang lebih spesial kayak gitu, lebih khusus kayak gitu. Jadi, gak kayak komputer yang kita pakai sekarang banyak sekali untuk programnya kayak gitu. Nah, itu untuk generasi pertama. Itu digunakan pada tahun 1994. Oke, coba kita lihat gambarnya. Oke, nah gambarnya komputer generasi pertama kurang lebih seperti ini. Ini segedegaban nih. Satu komputer itu, itu bisa satu ruangan nih. Kayak gitu. Nah, ini adalah bentuk dari komputer generasi pertama. Kayak gitu, bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat ciri-cirinya secara umum. Oke, nah ciri-ciri dari komputer generasi pertama itu surkitnya menggunakan vakum tube. Vakum tube itu kayak bentuk tabung besar. Oke, siapa yang cek nih? Oke, ini ada pertanyaan. Itu gak ada monitornya ya gitu ya. Oke, memang di komputer generasi pertama dia itu adalah sistem kontrol. Dia gak ada monitornya. Kayak gitu. Jadi, sistem kontrol itu ini diletakkan ini namanya tabung vakum. Jadi, ini kalau tampilan belakangnya masih ada tabungnya lebih besar lagi. Kayak gitu. Ini tampilannya. Ini tampilan depannya bentuknya kayak masih kayak ada tabung-tabung-tabung kecilnya. Kayak gitu. Jadi, ini memang diciptakan untuk kegiatan Perang Dunia Kedua. Ya, kegiatan Perang Dunia Kedua. Dia belum menggunakan yang namanya monitor. Kayak gitu. Gaya monitor yang kita lihat. Ini baru bentuk gambaran umum tentang kinerja PC-nya pertama kali. Kayak gitu. Belum pada monitornya. Ini belum ada monitornya. Oke, ciri-cirinya sirkuitnya menggunakan vakum tube. Jadi, sirkuit perpindahan itunya menggunakan vakum tube. Ukurannya besar dan cepat panas. Oke. Jadi, kinerjanya dia menggunakan uap. Jadi, dia agak cepat panas. Oke. Terus, instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Oke, ciri-cirinya adalah instruksinya itu dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Terus, prosesnya kurang cepat. Jadi, proses kerjanya itu kurang cepat. Terus, bentuknya sudah besar. Terus, kapasitas penyimpanannya kecil. Jadi, bentuknya sudah besar. Terus, kapasitas penyimpanan dari komputer itu cukup kecil. Terus, daya listrik sangat besar. Oke, daya listrik yang digunakan sangat besar. Terus, berorientasi pada aplikasi bisnis. Oke, dia lebih ke arah karena komputer ini digunakan pada Perang Dunia Kedua. Dia lebih ke arah penggunaannya lebih spesifik. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Coba kita lihat. Sirkuit itu. Sirkuit itu apa ya, mister? Oke. Sirkuit itu pergerakan. Jadi, jalurnya. Jadi, apa istilahnya? Kalau di sekarang itu sistem, sirkuit itu pergerakan jalur datanya. Kayak gitu. Itu namanya sirkuit. Menggunakan, dia masih bentuknya. Kalau sekarang kan kita sudah pakai komputer-komputer yang generasi sekarang. Itu sudah namanya ada kapasitor. Dia sudah menggunakan kapasitor. Kalau dulu, itu masih menggunakan tabung besar. Vakum tube. Itu kinerjanya sama kayak kapasitor. Kapasitor itu yang bisa menyampaikan penyimpanan arus. Dan dari arus itu bisa pindahin data-data elektroniknya. Kayak gitu. Nah, itu sirkuitnya adalah jalurnya. Oke, bisa dipahami ya. Itu yang tanya tadi siapa nih? Kita coba. Oke, tadi itu sirkuit sudah dijawab. Oke, kalau vakum tube tadi Mr. sudah dijelaskan itu bentuknya kayak, kalau sekarang kalau kalian lihat kapasitor, itu dah penggantinya vakum tube di komputer generasi pertama. Kalau generasi pertama kan dia masih bentuk-bentuk tabung-tabung tuh. Sedangkan kalau generasi sekarang, dia sudah pakai kapasitor. Nanti Mr. jelaskan perkembangannya seperti apa. Oke, kita lanjut. Oke, ini untuk ciri-ciri dari komputer generasi pertama. Oke, kita next ke generasi kedua. Oke, untuk komputer generasi kedua itu hadir pada tahun 1959 sampai 1964. Oke, ini mungkin bapak saya, opak saya, oma saya belum lahir nih. Oke, itu di tahun 1959 sampai 1964. Nah, untuk generasi kedua mengalami perkembangan di bagian rangkaian dasarnya. Oke, dari generasi pertama sampai pindah ke generasi kedua, itu bentuk rangkaiannya sudah berubah dari generasi pertama pindah ke generasi kedua. Nah, pada generasi pertama menggunakan tabung hampa, sedangkan pada generasi kedua menggunakan transmitter. Oke, jadi dari generasi pertama pindah ke generasi rusak, dari vakum tube tadi yang bentuknya tabung besar, itu sudah pindah ke generasi kedua. Itu sudah menggunakan namanya transmitter. Nah, transmitter ini adalah bentuk tabung kecil. Ini beda ya, transmitter yang digunakan ini sama transmitter yang sekarang. Kalau sekarang kan transmitternya kecil-kecil tuh. Kalau dulu masih bentuknya besar. Nah, kalau dulu bentuk transmitter itu masih besar. Nah, generasi kedua itu menggunakan transmitter pertama tuh. Nah, transmitter ini dibuat pada tahun 1947 oleh William Sockley. Itu kurang lebih tiga teman. Ada William Sockley, John Berditt, dan Walter Brethain. Nah, itu yang menciptakan namanya transmitter pertama kali. Nah, itu yang menemukan transmitter. Dan transmitter ini digunakan untuk menggantikan vakum tube pada komputer generasi pertama. Coba kita lihat gambarnya. Oke, untuk komputer generasi kedua, jadi bentuknya seperti ini. Dia lebih kecil lagi bentuknya, tapi tetap dia bisa menghabiskan ruangan besar nih alat-alatnya. Nah, dia udah sistem kerjanya udah menggunakan transmitter. Nah, transmitternya masih yang bentuk besar-besar. Bukan transmitter yang kita temukan sekarang yang kecil-kecil. Oke, ini adalah gambar bentuk dari komputer generasi kedua. Oke, kita coba lihat ciri-cirinya seperti apa. Oke, untuk ciri-ciri dari komputer generasi kedua, itu menggunakan teknologi dasar adalah transmitter. Ini transmitter. Dia menggunakan teknologi dasar adalah transmitter. Terus yang kedua, menggunakan bahasa program. Oke, dia udah mulai, tadi dari kode, dari numerik, numerik pindah ke kode binar. Kode binar itu udah lebih ke arah kode programnya. Kalau udah masuk ke kode binar, kita lebih ke arah kode program. Udah dimasuk ke algoritmik. Itu menggunakan bahasa program. Terus kapasitas memori utama lebih besar. Jadi dibandingkan dengan generasi pertama, untuk generasi kedua, kapasitas memorinya lebih besar. Terus yang keempat, menggunakan memori sekunder berupa magnetik. Oke, dia sudah mulai menggunakan dari memori utama pindah ke memori, kayak memori eksternal, internal, kayak yang kita ketemukan sekarang, kayak gitu. Di generasi kelima. Itu menggunakan memori sekunder dan berupa magnetik. Terus yang kelima, aplikasi yang dijalankan untuk bisnis dan teknik. Oke, lebih ke arah bisnis dan teknik. Oke, jadi penggunaannya lebih ke arah spesifik sekali. Terus untuk yang keenam, ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan generasi pertama. Oke, komputer generasi kedua itu ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan generasi pertama. Oke, yang tujuh membutuhkan daya listrik yang kecil. Oke, jika dibandingkan dengan generasi pertama, generasi kedua itu lebih membutuhkan daya listrik yang kecil. Oke, kita next. Kita pindah di generasi ketiga. Oke, generasi ketiga ini hadir itu kurang lebih pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Nah, pada generasi ketiga, transmitter diganti dengan IC. Oke, jadi pada generasi ketiga, itu dari bentuk dari pertama tadi tabung, tabung fitub, terus yang kedua sudah pakai transmitter, terus dari transmitter itu sudah menggunakan IC. IC itu adalah integrate circuit. IC ini adalah kalau IC yang sekarang itu bentuknya kayak kotak kecil. Kalau kalian IC, kalau misalnya suatu saat kalian bongkar-bongkar komputer, kalau kalian kotak-kotak kecil itu, itu namanya IC. Atau integrate circuit. IC ini merupakan jalur data. Jadi perpindahan data ke satu-satu perangkat, perangkat yang lain. Itu menggunakan IC. Nah, hal ini karena transmitter menghasilkan panas yang cukup besar sehingga dapat merusak komponen internal komputer. Oke, jadi pertama waktu mereka menggunakan transmitter yang bentuknya kayak masih tabung besar itu. Nah, jadi sudah pindah ke generasi ketiga itu sudah pindah ke IC. Oke, ada yang mau tanya kan nih? Oke, sebelum kita lanjut kita cek dulu ada pertanyaan kah? Oh, ternyata ada yang mau ke toilet. Oke, jadi untuk generasi ketiga dia sudah menggunakan integrate circuit. Nah, ini menjawab kekurangan yang dihasilkan oleh komputer generasi kedua. Sehingga generasi kedua menggunakan transmitter, pindah ke generasi ketiga. Dia sudah menggunakan IC atau integrate circuit. Atau jalurnya, jalur pergerakan datanya atau perpindahan datanya sudah menggunakan IC. Oke, coba kita lihat bentuknya seperti apa. Oke, nah bentuk dari komputer generasi ketiga bentuknya seperti ini. Dia sudah menggunakan monitor kontrol. Dia lebih ke arah munculnya, sudah lebih ke alat elektronik gitu. Dia sudah di generasi ketiga, dia baru menggunakan monitor kontrol. Oke, ada yang tanya transmitternya yang mana? Transmitor itu, kalau misalnya kalian temukan. Oke, ada yang tanya tadi nih, generasi ketiga transmitternya yang mana? Oke, coba kita lihat. Kalau saya tunjukin transmitter yang sekarang. Oke, nah ini generasi ketiga, kalau misalnya transmitter itu bentuknya kayak tabung. Kalau di komputer generasi pertama dan ketiga, pertama dan kedua, itu menggunakan transmitternya masih bentuknya tabung besar. Nggak kayak transmitter yang sekarang, kayak gitu. Dia masih bentuknya tabung besar. Ada di belakang sini. Itu dalam bentuk transmitternya, kayak gitu. Tapi kalau untuk generasi ketiga, dia sudah pindah dari transmitter ke IC. IC itu integrate circuit. Jadi perpindahan datanya, dia menggunakan IC bentuk kotak. Bukan lagi bentuk bulat, tapi dia menggunakan bentuknya kotak. Kayak gitu. Nah, kurang lebih ini untuk generasi ketiga ya. Mister mau tunjukin gambar IC-nya ini, agak sulit. Karena kalau IC yang sekarang yang banyak ditemukan itu bentuknya udah kecil-kecil, kayak gitu. Beda yang digunakan sama generasi pertama, kedua, ketiga. Oke, kita lanjut ke generasi keempat. Nah, untuk komputer generasi keempat itu hadir pada tahun 1970-1990. Oke, ini kurang lebih Mister udah lahir kali ya. 1970-1990. Oke, pada generasi keempat menggunakan teknologi LIC. Oke, tadi di generasi ketiga itu menggunakan namanya layer scale circuit atau IC. Sedangkan pada generasi keempat itu menggunakan LIC. Atau layer scale integration, kayak gitu. Itu istilahnya. LIC teknologinya udah jauh lebih meningkat dibandingkan dengan generasi ketiga. Nah, pada generasi keempat udah menggunakan namanya LIC atau layer scale integration. Terus dan menggunakan VLSC atau very layer scale integration. Yaitu dengan perangkat teknologi dalam bentuk chip dalam IC. Oke, jadi untuk generasi keempat, dia tidak menghilangkan IC yang ada di generasi kelima. Tapi dia teknologinya jauh lebih canggih yang ditanam pada chip, kayak gitu. Yang bentuk IC. IC bentuknya kotak dia. Oke, jadi ini adalah perkembangan dari generasi ketiga keempat. Oke, kurang lebih generasi keempat bentuk komputernya udah sekecil ini. Dari awal yang segedegaban masuk ke generasi keempat udah sekecil ini. Jadi bentuk komputernya udah kayak komputer yang sering kita lihat, gitu. Di generasi keempat, gitu. Oke. Terus yang berikut kita akan pindah ke generasi kelima. Oke. Nah, komputer generasi kelima. Untuk generasi kelima itu istilahnya perkembangan komputer imajinatif yang memang lebih canggih. Misalnya kalau kalian nonton di film-film kayak Transformer, kayak gitu kan. Lebih ke arah. Walaupun sekarang udah ada yang temukan kayak misalnya bentuknya bisa kontrol robot, bisa kontrol jarak jauh. Itu adalah teknologi-teknologi generasi kelima dari komputer, kayak gitu. Nah, sekarang yang lebih berkembang banyak itu adalah komputer generasi keempat dan generasi kelima yang sering kita temukan, kayak gitu. Jadi perkembangan bentuknya udah masuk ke generasi kelima sampai generasi ke enam. Kayak gitu. Nanti bisa dijelaskan generasi ke enamnya seperti apa, kayak gitu. Itu adalah komputer imajinatif yang memang, misalnya kalau kalian nonton di film-film Transformer, jadi imajinatif perkembangan dari komputer secara visual itu modelnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, jadi komputer imajinasi yang menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan yang dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia. Menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Oke, jadi ini perkembangan komputer generasi kelima. Itu jauh lebih canggih. Komputer yang kita temukan sekarang, yang bentuknya seperti itu. Terus diberkembang lagi dari komputer yang bisa menghasilkan robot, bisa kontrol jarak jauh. Bisa, bisa, itu dah perkembangan penerbakan dari generasi kelima. Nah, oke. Itu generasi yang kita, komputer-komputer yang kita bisa temukan sekarang. Oke, komputer generasi kelima kurang lebih seperti ini modelnya. Udah sedikit canggih. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin jarang temukan. Tapi kalau kalian nonton-nonton di film-film Transformer, kayak gitu. Kalian akan melihat teknologi-teknologi komputer yang cukup mutahir di zaman sekarang. Oke, ini adalah teknologi atau perkembangan-perkembangan dari komputer itu sendiri. Dari generasi ke generasi, dia menghasilkan komputer yang jauh lebih canggih yang kita temukan sekarang. Nah, ini untuk komputer generasi kelima. Oke, saya belum mister buat videonya. Mungkin ada yang tanya kan? Oke, boleh chat. Nah, itu sejarah dari komputer. Oke, saya belum mister putar videonya. Coba mister lihat jam dulu nih. Mister tidak bawa jam. Oke. Terima kasih. 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 yang sekarang, kayak gitu oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup, supaya kalian bisa istirahat oke, tidak ada ya oke, kalau tidak ada, Mister akan berdoa buat kita, hari ini Mister belum siapkan untuk kalian LKS karena belum sampai ke topik pemanfaatan ini baru di perkembangannya oke, kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini yang kau menyertai kami dari awal kelas sampai berakhir dengan baik Tuhan Yesus Tuhan, kami mau istirahat nanti kami akan lanjut di kelas berikutnya Tuhan Yesus, ini adalah yang harapan kami dalam nama Yesus, kami berdoa haleluya, amin oke, sampai disini tetap semangat Tuhan memberkati kalian, sampai ketemu di pertemuan minggu depan selamat menikmati 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 Hai Deta, Erika, Ferisa, Dea, Efra, Aretha, Pako, Elita, oke beda device ya. Rachel? Wah sudah tidak pakai kacamata Rachel? Rachel? Ya, oke thank you yang sudah bisa open camera, yang belum tidak apa-apa. Halo Erin, Lexi di mana ya? Lexi belum ada respon dari tadi, kemudian Milo, Jovan, Nara, Oke, Goldi, yes. Keja? Wika? Wika sudah respon belum ya? Oke, berarti semua hadir kecuali satu orang ya? Tidak masuk ya? Oke, baik sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, mari kita berdoa ya anak-anak, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan pada kami. Kami akan belajar matematika hari ini, anak-anakmu akan belajar matematika. Kami mohon hikmat, kecerdasan, semangat daripadamu untuk anak-anak boleh belajar dengan baik ya Bapak. Begitu juga kami guru-guru yang mengajar, sehingga kami boleh mengajar dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami mohon penyertaanmu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, siapa yang masih ingat? Yang lalu kita sudah belajar apa? Atau bunyi teorema Pitagorasnya, ada yang masih ingat? Apa bunyi teorema Pitagoras? Yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Silahkan angkat tangannya atau mau ketik di kolom chat, silahkan. Ada yang masih ingat? Ayo. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. A, B, dan C itu apa ya? A, B, dan C itu apa ya? Ada dalam C itu sisi terpanjang atau sisi miring ya, sisi miring, sisi terpanjang. A, dan B itu sisi siku-sikunya. Iya, oke. Baik. Nah, misalnya ada yang bisa tambahkan sedikit tentang penjelasannya waktu ini? Oke. Kita lihat screennya ya. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Sudut siku-sikunya ada di kursor yang mis tunjuk ini. Kemudian sisi siku-siku mengapit sudut siku-siku, yaitu di sini mis namai dengan sisi A dan B. Sudut siku-siku menghadap ke sisi miring, yaitu sisi terpanjang dari segitiga tersebut. Sisi miring, nama lainnya adalah hipotenusa. Jadi hipotenusa adalah istilah untuk menyatakan sisi miring. Sama artinya, sisi miring sama dengan hipotenusa. Oke, itu tambahannya sedikit tentang bagian dari segitiga. Bagian dari segitiga siku-siku pada khususnya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita ke bagian kedua. Yaitu tentang penggunaan Terema Pitagoras. Penggunaan Terema Pitagoras dalam hal ini misalkan bahas tiga hal, yaitu dalam menentukan jarak dua buah titik, kemudian menentukan panjang diagonal pada bidang dua dimensi, kemudian panjang diagonal sisi dan diagonal ruang pada tiga dimensi. Jadi bangun ruang, diagonal pada bangun datar dan diagonal pada bangun ruang. Oke, kita mulai yang pertama, jarak dua titik. Kalau dulu waktu bab dua, semester satu sudah belajar tentang koordinat Cartesius, menentukan jarak dua titik sudah pernah ya, dengan cara menggambar di bidang koordinat Cartesius, terus kita cari dari titik A ke titik B itu turun atau naik berapa satuan, lalu ke kanan atau ke kiri berapa satuan, kan begitu ya. Digambarkan, misalnya titik A, lihat titik B di sini. Jadi dari titik A ke titik B kan kita harus cari turun berapa satuan, terus ke kanan berapa satuan. Nanti jarak titiknya kita bisa cari dengan cara mengkuadratkan, yang anggap lah itu lurus, mengkuadratkan ini. Naik turunnya itu dikuadratkan, dijumlahkan dengan ke kanan atau ke sampingnya itu berapa satuan. Nah kalau sekarang kita akan bahas dengan secara analitis, secara analitik, perhitungan aljabar. Oh iya, nanti misalnya ganti warna tintanya ya. Oke, kita lanjutin. Jadi misalkan koordinat titik A itu adalah X1,Y1, kemudian koordinat titik B adalah X2,Y2, nah maka untuk menentukan jarak dari titik A ke titik B, kita gunakan formula atau rumus AB pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurangi X pangkat 1, itu dalam kurung lalu dipangkatkan, ditambah dalam kurung Y2 kurangi Y1 dipangkatkan 2. Artinya apa? Artinya kita melihat komponen X dan Y dari titik tersebut. Kita cari selisih dari komponen X pada kedua titik, lalu dipangkatkan 2, dan dijumlahkan dengan selisih dari komponen Y pada kedua titik tersebut, dan dipangkatkan 2. Atau kalau kita cari akarnya, mencari ukuran panjang, itu kan biasanya enggak dalam bentuk akarnya ya. AB sama dengan akar dari buka kurung X pangkat 2 kurang X1, tutup kurung dipangkatkan 2, ditambah buka kurung Y2 kurang Y1, tutup kurung dipangkatkan 2. Seperti apa itu, Miss? Kita langsung lihat contoh. Silahkan perhatikan contohnya. Di situ ada, Miss ambil contohnya dari soal uji kompetensi 2 nomor 1. Soal uji kompetensi 2 nomor 1, diketahui koordina titik A adalah negatif 4,3, dan koordina titik B adalah 2, negatif 5. Jarak kedua titik tersebut adalah, gimana cara menentukan jaraknya? Pertama kita mau pilih dulu ya, yang mana X1, yang mana X2. Oke, kita tulis saja di sini, X1-nya adalah negatif 4, X1-nya adalah negatif 4, Y1-nya adalah 3, X2 adalah 2, lalu Y2 adalah negatif 5. X1 sama dengan negatif 4, Y1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan negatif 5. Nah, udah kita tahu itu, sekarang penyelesaian kita gunakan rumus. AB sama dengan akar X2-X1 dipangkatin 2, ditambah Y2-Y1 dipangkatkan 2. AB sama dengan akar dari, kita masukkan angkanya, X2 tadi adalah bilangan angka 2 itu X2 ya, berarti 2 dikurangi negatif 4, dipangkatin 2, ditambah dalam kurung negatif 5, dikurang 3, dipangkatkan 2. Nah, di sini 2 dikurangi negatif 2, ini hasilnya positif ya, ingat ya, min dikurangi. Mengurangi dengan bilangan negatif, berarti menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Lalu bilangan negatif dikurangi suatu bilangan positif, akhirnya negatifnya, angkanya ditambah, dan dia tetap bilangan negatif. Jadi, 6 pangkat 2 ditambah negatif 8 pangkat 2. Jadinya minjemnya tambah banyak ya, kalau negatif ini. Jadi, 6 pangkat 2 adalah 36, lalu negatif 8 dipangkatkan 2, itu artinya negatif 8 kali negatif 8. Hasilnya adalah positif. Karena negatif kali negatif, hasilnya positif. Lalu dijumlahkan, sehingga kita peroleh 100. Akar dari 100 berapa? 10. Itulah jarak dari titik A ke titik B. Jarak. Jadi, konsep jarak ini untuk penerapannya di denah. Kemudian dalam Google Map, pembuatan Google Map, pembuatan aplikasi ojek online, supaya tahu tarifnya berapa, kita harus tahu jaraknya. Dari sekolah ke rumah kita berapa. Nanti tarifnya per kilometer berapa. Kan ditentukan oleh ojek online tersebut. Jadi, dalam pembuatan aplikasi, itu ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya, harus dia perhitungkan. Secara matematis ada. memperhatikan sosial juga. Oke, begitu. Untuk yang jarak dua titik, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan tanya. Oke, silahkan kalau mau dicatat kita terlihat di foto. Ya, pada menggunakan Terema Pitagoras untuk menentukan panjang diagonal. Jadi, diagonal dari suatu bangun datar adalah sisi miring. Sisi miring dari suatu segitiga. Kalau hubungannya dengan segitiga. Jadi, kalau kita tuliskan di sini. Sisi dari persegi kan keempatnya sangat panjang. Jadi, ini sisi. Sebelah sini juga sisi. Jadi, untuk menentukan sisi miring atau diagonal persegi adalah akar dari kuadrat sisi siku-siku. Kan gitu ya. Berarti S kuadrat ditambah S kuadrat. S kuadrat tambah S kuadrat. Nah, ini kan keduanya suku sejenis ya. Berarti kita bisa jumlahin. Satu S kuadrat tambah satu S kuadrat adalah dua S kuadrat. Lalu kita akarkan. Akar dari 2 S pangkat 2 adalah 2 bisa gak diakarkan. Akar dari bilangan 2 apa? Kan gak bisa ya. Akar dari 1, 1. Akar dari 4, 2. Nah, terus akar dari 2 gak bisa, gak ada. Gak bisa kita akarkan secara langsung. Tapi kalau pakai kalkulator hasilnya berupa bilangan desimal. 1,4 sekian gitu. Kalau gak salah. Jadi, gak usah diakarin. Tetep aja di dalam akar. Lalu S pangkat 2 diakarkan. Kan dicoret ya akar dan pangkatnya. Jadi, keluarlah huruf S dari dalam akar. Akar dari 2 S pangkat 2 adalah S akar 2. Artinya S panjang sisi dikalikan akar 2. Contohnya seperti apa? Lihat sampingnya. Diagonal persegi dengan ukuran sisi 5 cm adalah jadi ditanyain adalah diagonal persegi. Yang diketahui ukuran sisi persegi adalah 5 cm. Penyelesaiannya disini D pangkat 2 D sama dengan akar dari S pangkat 2 tambah S pangkat 2 sama dengan akar dari 2 kali S pangkat 2 sama dengan S akar 2 sama dengan 5 akar 2. Atau boleh juga disini kamu tulis akar dari 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sama dengan gak usah dihitung hasil 5 pangkat 2-nya dulu. Itu tips untuk mengakarkan nanti. Jadi, 2 kali 5 akar 2. akar dari 2 kali 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 diakarin kan bisa ya keluar 5. Atau secara singkatnya D itu sama dengan S akar 2. Langsung saja ganti ukuran sisinya 5 cm. Huruf S-nya diganti dengan angka 5. Jadi, D sama dengan 5 akar 2 cm. Begitu juga untuk diagonal persegi panjang. Tapi, kalau persegi panjang kan ukuran panjang dan lebarnya berbeda. Jadilah disini dibedakan untuk rumusnya. Tapi, konsepnya sama. Menggunakan terama Pitagoras. Persegi panjang mempunyai panjang tertentu dan lebar tertentu. Sisi yang lebih panjang itu panjang, yang lebih pendek itu lebar. Pastinya, memiliki sudut siku-siku. Di setiap sudut pada persegi panjang. Jadi, diagonal ini juga merupakan sisi miring dari segitiga. Segitiganya adalah sepengah bagian dari persegi panjang. Kalau kita lipat perseginya atau persegi panjangnya dari ujung ke ujung. Dari kedua ujung yang berseberangan. Dapatlah bentuk segitiga kan gitu ya. Jadi, untuk diagonal panjang diagonal persegi panjang adalah akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Dalam hal ini, panjang dan lebar adalah sisi siku-siku. Jadi, kita bisa gunakan untuk menentukan sisi miring atau diagonal dari persegi panjang. Contoh, panjang dari suatu persegi panjang adalah 12 cm. Lebarnya adalah 5 cm. Misalnya gitu. maka diagonal dari persegi panjang adalah akar dari panjang tambah akar tambah lebar dipangkatin. Akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Berarti, akar dari 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Sama dengan akar dari 144 ditambah 25. Sama dengan akar dari 169. Berapa akar 169? Ada yang ingat? Atau ada yang sudah menghitung akar dari 169 berapa? 13. Tunggu ya, ada ya. Jadi, ini 13 cm. Itulah panjang diagonal persegi panjang untuk contoh yang disampai. silahkan dicermati sambil dipahami. Silahkan yang angkat tangan Dea dan Alan. Silahkan bertanya. Dea duluan. Dea mau tanya. Kenapa? Kan dari 2. 2S pangkat 2 itu jadi S2 akar kawadratnya? Kenapa akar pangkat 2 dari 2S pangkat 2 menjadi sama dengan S kali akar pangkat 2 dari 2? Oke, supaya bilangnya enggak ribet, kita bilang aja dia akar ya. akar disini berarti akar pangkat 2. Kecuali ada angka 3 disini baru akar pangkat 3 ya. Kita sebut saja ini akar. Supaya tidak terlalu banyak bilang pangkat 2 begitu ya. Nah, sebentar. Oke, ini kan akar dari 2S pangkat 2 artinya akar dari 2 dikalikan S pangkat 2. Kan gitu ya. Sama artinya dengan akar 2 dikalikan akar dari S pangkat 2. Nah, penjabarannya gitu. Akar dari bilangan 2 kan kita enggak bisa temukan langsung kecuali pakai kalkulator ya. Jadi, kita tetepin aja itu, enggak usah dihitung. Lalu, akar dari S pangkat 2 ini kan dicoret ya akar dan pangkatnya. Kembali dia menjadi bilangan bulat biasa. Jadi, akar dari S pangkat 2 sama dengan S itu sendiri. Sama artinya kalau kita nyari akar dari 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu kan 25. Akar dari 25 kan 5. Sama aja artinya dengan mencoret akar dengan bilangan pangkat dengan pangkat 2-nya. Gitu. Jadi, dapetnya S akar 2. Nah, ini kan tadinya itu sama dengan akar 2 kali S. Kan gitu ya setelah kita urutkan sistematikanya ini. Nah, S itu kan nanti suatu bilangan ya, suatu bilangan bulat. Jadi, S-nya taruh di depan saja. S akar 2. Sama artinya. Akar 2 kali S sama dengan S akar 2. Ditukar tempatnya boleh, tidak apa-apa. Lebih enak bacanya. Maknanya sama. Oke, gimana deh ya? Alan, jadi kalau kita misalnya dikasih soal diagonal yang persegi itu kita tidak perlu menghitung? Iya, kalau ingat D itu sama dengan S akar 2 kan itu ya. Berarti tidak usah menghitung orang terakhir ini tidak apa-apa tapi langsung saja 7 akar 2. Misalnya sisinya 7 ya. Berarti diagonal sisi pada persegi ya 7 akar 2. Gitu. Tapi nanti kalau persegi panjang harus hitung ya. Kalau ini kebetulan persegi. Kemudian Niko, silahkan Niko. Loh, Miss, Miss, jadi jawabannya selalu S akar 2, Miss? Iya. Tinggal ganti S-nya aja dengan angka yang diketahui. Variable S itu diganti dengan angka yang diketahui pada ukuran sisi persegi. Oh, gitu doang Miss? Yes. Kalau udah tau ini. Yang penting kan tau ceritanya ya. Dari mana dapet S akar 2? Oh, dari angka di sisi siku-siku atau sisi persegi itu dikuadratin lalu dijumlahin. Dua sisi pada persegi itu dikuadratkan lalu dijumlahkan. Karena dia persegi berarti kan panjang sisinya sama. Artinya dua kali sisi pangkat 2. Nah, setelah dihitung akarnya ya berarti kan dapetnya S akar 2. Oke, Thank you, Miss. Ya, sama. Niko. Dea, gimana Dea? Masih ada yang ditanyakan? Udah, Miss. Thank you. Sarah bisa ya menjawab pertanyaannya Dea. S akar 2. Jadi akar 2 itu kita enggak usah hitungan anak-anak. Diemin aja. Itu enggak apa-apa. Ada bilangan yang perlu kita cari sampai sederhana. Mungkin ada yang udah segitu sampai segitu aja. Cukup. Oke, Miss lanjutkan ya. Panjang diagonal sisi dan diagonal ruang tiga dimensi. Nah, jadi ini pada ruang tiga dimensi yang kita bahas adalah pada kubus dan balok. Tadi kita udah bahas pada dua dimensi itu persegi dan persegi panjang. Persegi itu kalau kita susun enam buah persegi itu bisa menjadi sebuah balok. Jadi balok ini terdiri dari enam buah persegi. Jadi bidang depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah itu sama ukurannya dan luasnya. Jadi kalau kita tulis di sini diagonal ruang, sebentar, Miss kasih simbol dulu untuk diagonal sisi itu Miss simbolkan dengan DS sedangkan diagonal ruang itu adalah DR. R-nya kecil ya sebagai indeks bukan sejajar ya. Bukan singkatan dari dokter tapi DR itu indeks di sini R-nya. Jadi diagonal ruang. Nah diagonal sisi yang namanya diagonal sisi pada bangun ruang itu adalah garis miring pada bidang sisi tersebut. Bangun ruang tersebut. Jadi di sini DB. DB itu adalah garis miring ya pada bidang A, B, C, D. Kalau kamu perhatikan bidang A, B, C, D. Terus kalau kita lihat bidang B, C, G, F. Nah Miss buat garis miring di sini dari titik B ke titik G itu adalah diagonal sisi. Kalau diagonal ruang adalah dari titik sudut ke titik sudut di seberangnya. Jadi kalau kamu sekarang ada dalam suatu ruangan kamu tunjuk sudut atas kiri kiri atas ke sudut kanan di depanmu di bawah. Jadi di belakangmu sudut kiri atas yang ada di hadapanmu di kanan bawah nyebrang gitu ya. Itu adalah sisi miringnya. Ya adalah diagonal ruangnya. Jadi dari diagonal ruang H, B itu kita bisa buat segitiga siku-siku dengan tinggi H, D. Dan alas segitiganya adalah sisi D, B. Yang tidak lain tidak bukan adalah diagonal sisi. Diagonal sisi pada kubus. Oke, bisa dihatikan jadi itu kita bisa buat gambar segitiga di situ. Sekarang bagaimana caranya nyari panjang diagonal sisinya? Diagonal sisi pada kubus adalah sama dengan ini tadi diagonal persegi kita sudah dapat ya tadi S akar 2. S akar 2. Kenapa? Coba lihat. Ini kan panjang lebar dan tinggi kubusnya adalah S sama. Jadi ini kalau nyari panjang DB sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat kan gitu ya. Jadinya akar S kuadrat tambah S kuadrat sama dengan 2 kali S kuadrat disederhanakan sama dengan S akar 2. Nah yang akan misbahas di sini adalah untuk pembuktian diagonal ruang. Kalau diagonal sisi sama dengan diagonal persegi. kalau diagonal ruang panjangnya adalah S akar 3. Kenapa S akar 3? Nanti misalkan buktikan atau berikan ceritanya seperti apa. nah ini buktinya bukti DR ingat diagonal sisi itu kan DS diagonal ruang itu DR DR di sini kan sama dengan HB ya ruas garis HB itu adalah diagonal ruangnya. Kita bisa cari dengan konsep teorema Pitagoras yang tadi berarti tinggi dari segitiganya adalah HD itu dipangkatin 2 ditambah alas segitiganya adalah DB dipangkatkan 2 di HB HD pangkat 2 ditambah nah DB ini kita por oleh dengan cara AB pangkat 2 ditambah AD pangkat 2 kan gitu ya AB pangkat 2 ditambah AD pangkat 2 nah ini kan persegi ya berarti semua sisinya sama panjang untuk kubus tersebut berarti HD itu S berarti S pangkat 2 tambah S pangkat 2 tambah S pangkat 2 jadinya sama dengan akar dari ada 3 kan nih S nya suku sejenis semua jadi 3 kali S pangkat 2 sama dengan 3 kan gak bisa diakarin S nya bisa berarti S akar 3 itulah panjang HB atau dalam hal ini adalah diagonal ruang kubus terbukti oke begitu ya pembuktiannya jadi bisa langsung untuk panjang diagonal sisi adalah S akar 2 diagonal ruang adalah S akar 3 jadi ini sudah rumusnya silahkan dicermati anak-anak bisa dipahami intinya kita menggunakan konsep terama Pitagoras pandang diagonal itu sebagai sisi miring melihat diagonal itu sebagai sisi miring pembahasan kita kali ini tentang diagonal makanya semua ada diagonalnya jadi kalau kamu punya kertas lipat kalau kamu lipat dari ujung ke ujung dua ujungnya berseberangan itu kan pasti jadi segitiga sisi miring itu yang hasil lipatannya itu cedeannya apa sih cedean itu bahasa Indonesia bagian yang kita lipat itu terus tiga itu panjang sisinya tiga itu faktor pengalinya berasal dari faktor pengali faktor pengali apa pengali pengali dari coefisien istilahnya coefisien dari variable variable s disini karena kita pakai s ya untuk panjang sisi s itu panjang sisi s yang simbol dari panjang sisi disini adalah huruf s huruf s menyatak artinya panjang sisi pada kubus tiga itu coefisiennya ada berapa kali panjang sisi yang kita hitung tiga kalinya tiga kali kuadrat dari panjang sisi dari perhitungan ini S pangkat 2 1 S pangkat 2 tambah 1 S pangkat 2 tambah 1 S pangkat 2 kan jadinya tiga ya 1 tambah 1 tambah 1 1 tambah 1 tambah 1 kan jadinya tiga tiga S pangkat 2 siapa tadi angkat tangan ya Niko silahkan Niko saya lupa belum lorah sorry baik ada lagi pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan bisa kalian nangiskan dengan contoh kamu bisa buka LKS 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 halaman berapa yang uji kompetensi 2 eh sorry bukan coba perhatikan yang Miss ini udah ya tadi uji kompetensi 2 yang sebentar bukan bukan Miss ambil soal sendiri aja untuk yang penggunaannya pada kubus anggaplah ini Miss gambarkan kubus ya sekarang disini Miss gambarkan kamu sebuah kubus dengan ukuran sisi 7 cm 7 cm dengan rusuk kubusnya panjang rusuk kubus disini kita bilangnya rusuk bukan sisi kalau pada bidang datar baru kita dua dimensi baru kita bilangnya sisi disini rusuk panjang rusuknya adalah 7 cm sekarang diminta carilah panjang diagonal sisi yang mana diagonal sisi pilih salah satu bidang pada kubus mau yang di atas bawah kiri kanan depan belakang ya itu diagonal sisi kalau diagonal ruang yang mana nah ini warna putih ini diagonal sisi ya kita cari diagonal sisinya dulu deh diagonal sisinya berarti sama dengan akar dari 7 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 kan gitu ya kan 2 kali 7 pangkat 2 artinya ini akar dari 2 kali 7 pangkat 2 ya kan kita akarin satu-satu deh akar dari 2 berapa kan enggak enggak bisa kita cari langsung ya diemin aja dia di dalam akar enggak usah dihitung lalu 7 pangkat 2 dia akarin kan coret nih kembali dia jadi di bilangan bulat 7 berarti diagonal sisinya adalah 7 akar 2 sekarang kita mau coba cari diagonal ruang diagonal ruangnya miskasi warna beda deh warna hijau kalau warna hijau bisa kelihatan enggak ya tulisannya nah ini diagonal ruang berarti kita cari dengan cara kita buat segitiga tuh dengan sisi miringnya adalah yang warna hijau yang itu ya yang dari ujung ke ujung berseberangan tidak pada satu bidang ya nah tingginya kan berarti 7 ya tinggi segitiga tersebut kemudian untuk ininya alas segitiganya kan merupakan bidang ini sisi diagonal sisi ya jadi disitu diagonal ruangnya adalah akar 7 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 sama dengan kan 3 kali disini 7 pangkat 2 nya 3 kali 7 pangkat 2 7 pangkat 2 ini bisa diakarkan taruh di luar akar lalu akar 3 nya enggak tetap di dalam akar jadi 7 akar 3 itu adalah panjang diagonal ruang panjang diagonal sisinya 7 akar 2 begitu ya kalau kamu mau langsung kamu udah ingat rumusnya yaudah tinggal ganti aja S nya dengan 7 diagonal sisi itu 7 akar 2 diagonal ruangnya 7 akar 3 panjang sisinya tergantung soal berapa diketahui panjang sisi atau panjang rusuk kubusnya tinggal dikalikan akar 2 kalau disuruh nyari diagonal sisi kalau disuruh nyari diagonal ruang kali akar 3 silahkan dicermati sampai disini ada yang bingung Niko gimana Niko Miss diagonal ruang ini jadi sama kayak diagonal sisi dong Miss bukan sama konsep mencari panjang diagonal ruangnya sama menggunakan terema pitagoras tapi yang namanya diagonal ruang itu dari ujung ke ujung nyebrang jadi gak boleh satu bidang Niko gak boleh diagonal ruang itu adalah yang misalnya Miss gambar ulang Miss kasih tunjuk yang warna apa ya warna hitam deh Miss ambil warna hitam yang Miss baru garisin yang warna hitam ini bukan diagonal ruang dia adalah diagonal sisi karena berada pada suatu persegi panjang garisnya terletak pada persegi panjang eh sorry persegi karena kita bahas kubus ya gak boleh jadi diagonal ruang itu haruslah dari ujung sudut nyebrang ke sudut lainnya pada bidang yang berbeda lalu dari sudut kiri sini ke kanan belakang bisa tapi ini gak boleh kalau yang barusan Miss gambar yang ini yang ada di bidang depan ini bukan bidang bukan diagonal ruang tapi adalah diagonal sisi diagonal sisi terletak di bidang kalau diagonal ruang tidak di bidang dia melewati ruang gitu yang ada di tengah-tengah itu tengah ruang di dalam ruang bukan ibaratnya kita di dalam ruangan ya diagonal sisi itu ada di tembok garisnya garisnya diagonal sisi itu ada di tembok sedangkan diagonal ruang itu gak kelihatan garisnya melalui ruang cross dari ujung ke ujung Miss tapi jawabannya tetap berapa akar tiga gitu kan Miss? ya diagonal ruang itu berapa akar tiga kalau diagonal sisi berapa akar dua gitu oke thank you Miss ya thank you Dea gimana Dea kan 7 itu rusuknya 7 cm itu panjang rusuknya atau panjang rusuk 7 cm itu panjang rusuk kubus rusuk kubus berarti S dalam hal itu tadi S kalau di persegi dia panjang sisi ops tapi kenapa rusuknya kan banyak Miss tapi kenapa yang ditulis cuma dua kan semua rusuk persegi itu sama panjang satu saja mewakili cukup karena kita menghitung apa ya panjang dengan terama Pitagoras berarti cuman jadi enggak 7 x 6 gitu enggak gitu atau 7 x 12 enggak gitu deh kalau 7 x 12 berarti kita mengukur kerangka kubusnya menghitung panjang kerangka kubus sekarang kita mau cari panjang diagonal ruangnya berarti yang kita gunakan adalah angka yang berkaitan dengan alas dan tinggi segitiganya gitu kalau disini kita buat segitiga kan yang diagonal ruang itu adalah garis miring pada segitiga berarti kan kita harus tahu tinggi segitiga dan alas segitiganya tinggi segitiga kan sama dengan 7 alas segitiganya kita cari dengan cara ini bidang diagonal sisi 7 kuadrat tambah 7 kuadrat itu diakarin jadi ini Miss dalam kurungin karena dia adalah diagonal sisi terus 7 yang ini bermakna sebagai tinggi segitiga tinggi segitiga ditambah diagonal sisi itu dipangkatin dua masing-masing gitu maknanya oke deh oke kita lanjut ya sekarang yang kalau tadi kubus sekarang kita mau bahas tentang balok jadi jadi selain kubus panjang diagonal sisi dan ukuran panjang diagonal ruang tiga dimensi pada balok yang kita akan bahas nah untuk diagonal ruang tetap simbolnya DR kalau yang diagonal diagonal sisi itu adalah DS nah sekarang kalau diagonal sisi atau diagonal sisi pada balok itu ada tiga kondisi kita bisa lihat disini diagonal AF itu berkaitan dengan panjang dan tinggi kalau balok itu kan unsur-unsurnya ada panjang lebar dan tinggi jadi kalau kita lihat sisi yang di depan bidang sisi ABFE bidang ABFE nah itu ada garis AF nah garis AF disitu adalah diagonal sisi yang menyangkut perhitungannya menyangkut panjang dan tinggi alas dari segi nah kalau kita lihat disini kan balok itu terdiri dari berbagai persegi panjang ada tiga pasang persegi panjang yang depan dan yang belakang itu sama ukuran dan luasnya persegi panjang yang kiri kanan juga sama atas bawah juga sama tapi belum tentu ketiga pasang itu sama karena kan ada ukuran balok itu 12 x 12 x 7 misalnya gitu ada yang berukuran 10 x 8 x 6 eh sorry 10 x 8 x 5 misalnya gitu ya jadi belum tentu sama jadi nanti untuk menentukannya ada tiga kondisi yang pertama kita perhatikan alas balok ABCD garis DB itu adalah diagonal sisi nah untuk menghitung diagonal sisi DB itu kan berkaitan dengan panjang dan lebar ya pada balok jadi pakai rumus Pitagoras nya panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat nah kalau AF gimana lihat diagonal atau garis miring AF untuk menghitung AF itu kan dia kita lihat segitiga ABF segitiga ABF mana alasnya AB itu alas tingginya FB berarti AB itu kan panjang panjang kuadrat ditambah FB itu tinggi pada balok berarti tinggi dipangkatin 2 kalau BG gimana BG yang sebelah kanan ini ya itu adalah BC kuadrat alasnya BC tingginya CG berarti kan alasnya itu berupa lebar dari balok dipangkatin 2 ditambah tinggi balok itu 3 kondisinya kemudian dari sana kita akan bisa menentukan diagonal ruang diagonal ruang pada balok itu yang ini HB itu sisi miring kemudian dari situ kita bisa buat segitiga siku-siku dengan tinggi HD dan alasnya adalah Db jadi segitiganya yang misarsir merah itu jadi kita menentukan diagonal ruang dengan pendekatan segitiga siku-siku teorema Pitagoras bagaimana caranya menentukan HB jadi disini diagonal ruangnya sama dengan HB sama dengan akar dari yang ini tingginya HD berarti HD pangkat 2 ditambah alasnya adalah Db Db kan udah kita cari tadi masukin HD itu adalah komponen tinggi dari balok ditambah Db itu tadi panjang kuadrat tambah lebar kuadrat panjang kuadrat tambah lebar kuadrat kita gak pakai pangkat 2 nya kenapa? karena ini Db nya dipangkatin 2 kita gak pakai akarnya kita tidak tulis lagi akar di dalam sini jadi bukan akar gitu ya karena disini dipangkatin 2 db nya ukuran db oke ini kasih warna kuning itu ya jadi kita ambil dari yang sudah kita bahas sebelumnya jadi ini untuk panjang tambah lebar kuadrat nah kalau kita buka kurungnya lalu kita urutkan penulisannya berdasarkan usur-usur baloknya panjang lebar tinggi jadi rumusnya mencari panjang diagonal ruang adalah panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat sorry panjang tambah panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi pangkat 2 selesai itu rumusnya ya jadi tetap pikiran kalian itu ke konsep terima pitagorasnya sekarang bagaimana buat segitiganya bagaimana alas mana tinggi bagaimana cara nentuin oke coba ada pertanyaan silahkan tanya atau kita mau coba soalnya ada yang sudah mencoba atau orang taretin yang nomor 5 uji kompetensi 2 soal pilihan ganda disuruh mencari panjang diagonal ruang CE gimana itu ya oke Coba ya digambar, digambar dulu baloknya. Setuah dinamai baloknya adalah ABCDEFGH. Oke, coba perhatikan di sana panjang AB, AB itu kan panjang dari balok ya. Ukuran panjangnya adalah 32, BC itu lebarnya 24, sedangkan tinggi baloknya adalah 9, semua dalam satuan sentimeter. Ditanya adalah panjang diagonal ruang CE. Panjang diagonal ruang CE, gimana caranya? Berarti kita dari diagonal ruang CE, diagonal ruang CE itu adalah sisi miring ya. Kita pandang, kita lihat dia sebagai sisi miring pada suatu segitiga. Nah, berarti yang mana tingginya? Tinggi dari segitiga tersebut, kita bisa buat yaitu si garis EA sebagai tinggi segitiga. Dan alasnya adalah garis AC, sudutnya siku-siku di titik A. Sekarang gimana? Ada yang mau lanjutin? Ngapain? Ayo, coba. Ngapain sekarang? Untuk mencari sisi EC. Kita bisa lihat, kalau di sini kan yang jadi diagonal sisi adalah alas segitiga itu ya, yaitu AC. Nah, AC-nya kita bisa cari dengan cara akar dari AB dipangkatin 2, ditambah BC dipangkatin 2. Kan gitu ya? Dengan akar 32 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Nah, silakan dilanjutin itu nanti. Oke, kemudian yang ditanya pertanyaan utamanya kan diagonal ruang. Ya, diagonal ruang EC. Bagaimana mencari panjang EC? Yaitu akar dari EA pangkat 2. Nah, sisi siku-sikunya kan EA dan AC ya. EA pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Nah, tadi kita sudah lihat AC-nya itu adalah EA kan tetap ya. EA pangkat 2 tambah AC-nya diperoleh dari AB pangkat 2 ditambah BC dipangkatin 2. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. EA itu tidak lain adalah tinggi segi, bukan, tinggi balok. Tinggi balok dan merupakan tinggi segi 3 ya. Berarti 9 pangkat 2 ditambah AB-nya adalah panjang balok. 32 pangkat 2 ditambah BC itu adalah lebar. Jadi, di sini kita tulis 24 pangkat 2. Sama dengan, nah, langsung dihitung 9 pangkat 2 adalah 81. 30 pangkat 2 adalah 1000 berapa? 1024 ya. 1024, lalu 24 pangkat 2 adalah 576. Sama dengan, nah ini dijumlahin semua. Dapat 1681. 1681 itu diakarkan jadinya 41 cm. Oke, selesai. Silahkan, siapa mau tanya, Dea? Ayo, Dea. Cek, Dea. Dari Miss itu tadi, belum diturunkan. Oke, tidak apa-apa. Ini penggunaannya ya, pada balok. Intinya kamu gambar dulu garis dari diagonal ruang itu. Diagonal ruangnya kamu melihat, anggap, bukan anggap lagi ya, emang itu adalah sisi miring dari suatu segitiga. Sekarang, bagaimana cara buat segitiganya? Garis mana saja yang kita perlukan lagi? Tingginya yang mana? Alasnya yang mana? Untuk segitiga tersebut. Nah, untuk menghitung panjang diagonal ruangnya, gunakanlah konsep Terema Pythagoras, jumlah dari kuadrat sisi siku-siku pada segitiga. Oke, sampai di sini. Yang bingung siapa? Silahkan kasih emot bengong. Ada yang bingung? Ada yang mengerti? Oh, nyata dulu sebentar, sorry. Oke, ini silahkan. Coba dicatat sambil hitung ulang, sambil coba digambar. Iya, Pakku. Gimana, Pakku? Miss, itu kan yang pangkat 2 tambah B, C, pangkat 2 kan dikurungin kan, Miss? Iya. Yang aslinya kok juga nggak dikurungin, Miss? Oh, iya. Boleh, ini dikurung. Boleh dibuka kurungnya, nggak apa-apa. Ini boleh dikurung dulu, lalu nanti dibuka aja, nggak apa-apa. Sama, karena ini penjumlahan kan, nggak apa-apa. Berlaku sifat komutatif. Mau jumlah ini di depan dulu, yang di belakang dulu, boleh. Tapi yang di dalam kurung dulu, ini untuk, Miss buat tanda dalam kurung ini untuk menunjukkan bahwa si Aceh itu berasal dari ini. Aceh pangkat 2 kita hitung dengan cara ini. A, B pangkat 2 ditambah B, C pangkat 2. Di situ fungsinya. Jadi di sini Miss buka tanda kurungnya, nggak apa-apa. Ya. Tidak masalah di situ. Oke Pakku. Oke Miss. Yeah. Yeah. Terima kasih. 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 tapi tidak miskasi PR untuk kalian besok baru miskasi PR untuk dikumpulkan hari Senin. Senin kita bahas soal-soal. Besok hari Kamis kita masih ada pembahasan tentang perbandingan panjang sisi pada segitiga. Yang di LKS halaman berapa? Yang tentang apa? Yang mana? Yang soal ini adalah nomor lima itu persegi panjang. Lihat saja ukurannya itu. Panjangnya kan 32, lebarnya 24. Lebar 24, tingginya 9. Emang kelihatannya kalau digambar itu kayak persegi ya. Bidang BCGF itu tapi itu sesungguhnya adalah persegi panjang. Iya Pak Ko. Alkemis yakin kalian bingung kalau bingung itu berarti sudah ada dalam proses berpikir ya. Sekarang gimana caranya biar ngerti coba ditulis ulang sambil dihitung ulang. Oke. Sampai di sini dulu ya anak-anak untuk matematikanya. Kita akan akhiri. kalau ada pertanyaan silahkan tanya Miss. Di kolom chat boleh. Kalau enggak ya silahkan nanti kita akan akhiri dulu kalau kalian bisa beri 10 menit. Sudah 11.38. Sebelum Pak Ko ngingetin. Oke. Baiklah. Kita akan akhiri saja ya anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu dalam pembelajaran matematika. Kami mohon hikmat daripadamu untuk anak-anak supaya boleh mau berlatih dan mencoba sehingga mereka boleh lebih paham lagi tentang materi ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan kehidupan kami dalam tahan kasihmu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sampai di sini pembelajaran matematikanya. Silahkan baca-baca bagian C tentang perbandingan panjang sisi pada segitiga ya. Sampai jumpa besok. God bless you. Sampai jumpa besok.